Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sandir Rahman, saya dari kelas 12 IPS3 Nah disini saya akan menjelaskan sebuah negara di Asia Tenggara yaitu negara Vietnam Yang pertama negara Vietnam adalah negara kawasan Asia Tenggara dengan wilayah di semenanjung Indochina Yang memiliki ibu kota bernama Hanoi dan negara ini berbatasan dengan negara Laos, Kamboja, Tiongkok, dan Laut Cina Selatan Nah sebelum membahas lebih lanjut ada beberapa negara yang tergolong sebagai negara termiskin di Asia Tenggara Yaitu Vietnam, Laos, Timur Leste, Kamboja, dan Myanmar Setau kita Vietnam tergolong masuk sebagai negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat Ternyata tidak seperti itu saja Usut punya usut, ternyata kasus seperti korupsi hingga tingkat pendidikan yang masih rendah di Vietnam Bisa dikatakan Vietnam masih belum memenuhi standar dunia dan menjadi catatan penting buat negara Vietnam Pendapatan per kapita Vietnam Menurut penulis artikel tersebut, dalam periode 2006-2021, PDB per kapita Vietnam sesuai dengan nilai USD Saat ini telah meningkat hampir 371% atau meningkat hampir 5 kali lipat Pada tahun 2006, PDB per kapita Vietnam mencapai lebih dari 780 USD per orang dan 3.700 USD per orang pada tahun 2021 Detek pada negara Vietnam Vietnam memiliki potensi perkembangan besar di bidang teknologi informasi karena memiliki sumber daya manusia yang muda dan lingkungan investasi yang menarik Menjadi salah satu di antara tempat investasi yang paling cerah di kawasan bagi badan-badan usaha India Pendidikan Pendidikan di Vietnam adalah sistem pendidikan negeri dan swasta yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Dan terbagi menjadi 5 tingkatan yaitu prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi Agama Penduduk Vietnam Salah satu agama yang banyak dianud penduduk Vietnam adalah Buddha Sekitar 50 juta penduduk Vietnam menganud aliran kepercayaan primitif Yakni menyembah roh leluhur, dewa-dewa, atau khususnya yang berhubungan dengan pertanian seperti matahari, bulan, pegunungan, dan sungai Kemudian aliran holy motor dan etisme Indeks negara Vietnam Indeks daya saing global Vietnam dilaporkan sebesar 61.543 skor pada tahun 2019 Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya yaitu 58.051 skor untuk di tahun 2018 Data indeks daya saing global Vietnam diperbarui tahunan dengan rata-rata 58.051 skor dari 2017 sampai 2019 Dengan tiga observasi Itu dia penjelasan mengenai negara Vietnam sebagai negara yang dianggap sebagai negara miskin di Asia Tenggara Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih